di kesempatan video kali ini mimin mau nge-share lagi dan tentunya masih aplikasi seputar aplikasi yang live ya guys ya dan mimin saya lagi mau minta maaf kepada teman-teman mungkin yang nanyain aplikasi video jadi mimin tidak share lagi untuk aplikasi video tentunya sangat berdampak tidak baik banget ya ke channel saya kayak gitu harap dimaklumin dan kali ini ini untuk yang aplikasi live nya tentunya dari Indo pasti banyak teman-teman juga yang sudah tahu tentang aplikasi ini tetapi ini versi yang terbarunya dan mode barunya ya dan untuk aplikasi ini pokoknya banyak banget host yang dari Indo tentunya yang teman-teman sukai dan teman-teman tidak perlu untuk mendaftar ya karena juga bisa mendaftar secara otomatis kayak gitu Nah jadi buat teman-teman yang penasaran kira-kira aplikasi apa teman-teman bisa simak terus video ini dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum gabung saran saya tuh gabung saja dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya dan jangan lupa di-share dan di-like ya video ini agar mimin selalu semangat memberi info-info terbaru tentang ibron aplikasi berikutnya nanti nah bagi teman-teman yang pengen mendownload silahkan mendownload saja dengan link yang sudah saya sediakan di kolom komentar dan info tambahan di sini sebelum mendownload temen-temen matikan dulu ya ke file protectnya yang ada di playstore kayak gitu agar saat mendownloadnya lebih gampang dan lebih mudah ya guys ya kayak gitu nah disini saya akan mendownloadnya terlebih dahulu menggunakan Google Chrome nah disini saya lagi proses mendownload nah dikasihnya bagi teman-teman yang mungkin belum tahu cara-caranya atau meng-extrafer-nya teman-teman simak terus video ini tutorial ini agar teman-teman bisa ya guys ya nah disini lagi proses mendownload mungkin saya cepetin aja oke untuk hasil downloadannya sudah selesai nah bagi teman-teman yang sudah selesai untuk mendownloadnya teman-teman harus meng-extrafer-nya ya guys ya bagi teman-teman mungkin yang belum bisa saat meng-extrafer-nya teman-teman bisa simak tutorial yang saya kasih tahu ini ya guys ya nah disini teman-teman memerlukan aplikasi tambahan untuk meng-extrafer-nya yaitu aplikasinya jar-shiver ya yang seperti ini teman-teman bisa dapatkan aplikasi ini di Playstore secara gratis ya kayak gitu gunanya untuk meng-extrafer-nya nah disini kalau teman-teman sudah mendownloadnya kita langsung buka aplikasi jar-shiver-nya kemudian teman-teman tinggal cari file yang tulisannya seperti ini ya yaitu bling-bling versi 2.10.4 mode unlock room dan untuk ukuran aplikasi ini yaitu 30,38 MB disini tidak terlalu gede-gede banget ya cocok buat HP-HP yang spek rendah nah untuk cara meng-extrafer-nya teman-teman tinggal tekan file-nya kemudian tekan tulisan lihat tekan lagi kemudian tekan tulisan install ya nanti bakal memasang atau menginstall aplikasinya secara otomatis dan disini tidak ada password untuk meng-extrafer-nya ya guys ya nah disini memang sudah memasangnya jadi tidak perlu untuk memasangnya kita langsung review aplikasinya saja ya guys ya nah disini saya sudah berada di dalam aplikasinya namun saya belum mendaftar ya nah disini untuk aplikasi ini kita tanpa harus mendaftar itu bisa dengan cara login secara otomatis ya dengan menekan visitor entry nah disini saya akan coba menekan pakai visitor entry ya guys ya agar tidak perlu mendaftar bagi teman-teman mungkin yang sudah mempunyai akun teman-teman bisa login dengan akun yang teman-teman punya ya ya gitu tapi saya akan coba pakai visitor entry agar tidak mendaftar ya kita akan coba tekan visitor entry apakah berhasil oke disini saya sudah masuk ke dalam aplikasinya tanpa harus mendaftar dengan menekan visitor entry saya sudah bisa mendaftar atau login secara otomatis ya guys ya bagi teman-teman mungkin yang sudah punya akun silahkan login pakai akun teman-teman masing-masing kayak gitu nah disini saya akan coba mungkin ke salah satu room hostnya apakah kita bisa tembus roomnya apakah tidak kita coba nah disini saya sudah berada di salah satu room hostnya kurang lebih untuk penampilannya itu seperti ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu tentang aplikasi ini dan disini kita juga bisa rekam dan bisa screenshot ya kita coba screenshot apakah bisa oke disini bisa ya guys ya kayak gitu dan juga disini masih banyak yang seperti ini ya teman-teman tinggal cobain saja sendiri dengan mendownload link yang saya sediakan di kolom komentar ya dan disini pokoknya tembus room yang terkunci karena mimin tidak berani teman-teman bisa cobain saja sendiri ya guys ya kayak gitu bagi teman-teman yang belum paham silahkan komen saja di kolom komentar ya oke mungkin untuk reviewnya sampai disini dulu bagi teman-teman mungkin yang belum paham silahkan komen